Tugas Tugas Pasti Menyampaikan Pertama, Pembukaan Bukan hanya Banten, namun nasional ya Di bawah pertanian dan pertambangan Sehingga ketika terjadinya Dem músimu ya , ber abouti Hanya satu hal yang luar biasa Berubah, merupakan Balik Ada memes 5.000 pelaku pariwisata yang aktif dan begitu. Mohon maaf, sesungguhnya bahwa yang kami berikan sangat tidak seberapa. Namun mohon izin dan mohon maaf sementara itu yang bisa kami berikan. Semoga dari negara juga terus mendukung kami untuk bisa bersinergi dengan Bapak-Ibu sekatnya. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tengah meningkatnya sebaran wabah COVID-19 khususnya di Banten, menyebabkan pemerintah mengambil opsi PSBB. Hingga PPKM. Dan kami menyadari wisata yang memiliki sektor pekerja, seperti Pak Edelwin tadi bilang, banyak mengalami dampak signifikan akibat kebijakan pemerintah dalam pembatasan kegiatan. Dan ini sangat terasa dan menyebabkan keluarga kita bersama. Yang kita serahkan saat ini, yang kita terima diserahkan tadi melalui direktorat intelijen dan keamanan, Polda Banten itu berjumlah seribu yang akan kita bagi ke enam asosiasi dan perwakilan untuk pengelola dan pelaku pariwisata lain. Ada sekitar seribu paket bantuan pangan dari Polda Banten yang Alhamdulillah, dan mudah-mudahan itu memberikan manfaat bagi dikatakan para pelaku pariwisata dan masyarakat pariwisata yang terdapat COVID-19. Ini yang hadir dari Balawisata Banten, dari HPI Banten, atau Impunan Pramawisata Banten, dari kelompok sadarwisata Banten, dari masyarakat sadarwisata, dari generasi pesanan Indonesia, dan unsur pelaku pariwisata lain. Abadi Nang Jaya, Indonesia Tugas TV, pasti menyampaikan.